Intro AS beri sanksi pertama ke China Departemen Keuangan Amerika Serikat telah mengumumkan sanksi terhadap produsen mesin dan suku cadang drone asal China Mengutip Al-Zazera menurut pemerintahan Presiden Joe Biden Sanksi dijatuhkan karena perusahaan-perusahaan tersebut telah secara langsung membantu Rusia melancarkan serangan jarak jauh dalam perang di Ukraina Sanksi yang dikeluarkan tersebut menargetkan tiga entitas dan satu individu Atas keterlibatan mereka dalam pengembangan dan produksi drone serang jarak jauh atau seri gar piah Rusia Dijelaskan pula dirancang dan dikembangkan oleh para ahli yang berbasis di Republik Rakyat Cina atau RRC Garpia diproduksi di pabrik-pabrik yang berbasis di RRC bekerja sama dengan perusahaan pertahanan Rusia Sebelum mentransfer drone tersebut ke Rusia untuk digunakan melawan Ukraina Rusia baru-baru ini menggunakan serangan pesawat nirawak jarak jauh untuk menembus pertahanan udara Ukraina Yang menimbulkan malah petaka di seluruh negeri termasuk serangan rudal di kota Poltava yang menewaskan 55 orang dan melukai 328 orang Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah mendesak AS untuk mengizinkan pasukannya menggunakan senjata jarak jauh untuk menyerang jauh ke wilayah Rusia AS sebelumnya menuduh Tiongkok memberikan dukungan material kepada Rusia untuk mendukung perangnya melawan Ukraina Menurut pejabat senior pemerintahan Biden yang berbicara dengan syarat anonim dan dikutip oleh kantor berita The Associated Press, sanksi terbaru tersebut berupaya untuk menargetkan aktivitas langsung antara Beijing dan Moskow Ini adalah sanksi AS pertama yang dijatuhkan pada entitas Tiongkok yang secara langsung mengembangkan dan memproduksi sistem persenjataan lengkap dalam kemitraan dengan perusahaan-perusahaan Rusia Tiongkok telah menjalin hubungan yang lebih erat dengan Presiden Rusia Vladimir Putin sejak invasi Ukraina tahun 2022 Tetapi telah berulang kali membantah memasok senjata ke Moskow Pejabat Tiongkok telah membela perdagangan Tiongkok dengan Rusia sebagai hal yang normal dan sah AS telah meluncurkan serangan sanksi terhadap entitas dan individu yang dituduhnya membantu upaya perang Rusia Tahun ini, AS memberikan sanksi kepada lebih dari 300 individu dan perusahaan di Tiongkok, Afrika Selatan, Uni Emirat Arab, dan Turki Jurubicara Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby mengatakan pada saat itu bahwa Wang Sinton akan menghadapi kebijakanan pasar Tiongkok yang mengharap ada dampak buruk global Bulan lalu, Tiongkok mengeluarkan sanksinya sendiri terhadap perusahaan pertahanan AS atas penjualan peralatan militer ke Taiwan Jurubicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, mengatakan pada saat itu bahwa penjualan senjata AS ke wilayah Taiwan milik Tiongkok Telah secara serius melanggar prinsip satu China, melanggar kedaulatan dan kepentingan keamanan Tiongkok, dan merusak hubungan Tiongkok dan AS Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!